Sekarang Indra Bakti masih mau keliling mencari menu legendaris lainnya nih, ikut yuk! Satu tempat yang legend juga disini dari tahun 80-an sudah ada disini, dan yaitu adalah itu dia kondok bakso Mas Gino, let's go! Nah bener banget nih bakso Gino yang berjualan di kawasan pasar lama kota Tanggerah ini, emang udah puluhan tahun Budis, penasaran sama rasanya? Sama! Hmmmm, kawahnya aja udah enak Budis! Wah baru cicip kawahnya aja, Bakti udah mulai meloto tuh sangat enaknya. Gimana rasa bakso-nya ya? Bakso-nya empuk banget, dagingnya berasa, selornya juga pastinya nih ya. Wih, ini sih beneran enak kayaknya. Lihat aja tuh yang beli banyak ya, ibu-ibu semua lagi kayaknya. Ini sih udah gak perlu diragukan lagi. Kalau sudah ada mama kumpul, ini pastinya enak dan rame ya. Selain bakso telur, ada juga nih jenis bakso isi daging dan urat. Abang, rasa uratnya tuh loh. Tahu sendiri kan? Kalau urat sapi tuh gimana rasanya enaknya tuh? Empuk meresap ke dalam lidah. Langsung mengingatkan kita kepada hal-hal yang indah-indah. Sumpah, saya itu penyuka bakso. Saya gak pernah menemukan bakso seenak ini. Harus banget kesini guys. Yang paling laku di bakso Gino ini pudis, bakso uratnya. Bakso urat perpaduan liatnya urat sapi dan empuknya daging giling sebagai bahan baksonya. Wah, ini sih pasti bikin lagi nih. Mau tau lezatnya dimana? Tuh, indah bekti sampe gak sadar tuh kalo dia dari tadi jongkok. Hehehe, pegel juga ya. Bener-bener, ini nih. Bener-bener. Tepatnya juga kalo dibilang, receh. Tapi rasanya... Enggak recehan. Enak! Satu porsi bakso Gino 19 ribu rupiah. Kalian udah bisa menikmati rasa bakso legendaris yang super lancis. Eh, eh. Ibu-ibu. Waduh, 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 waduh. Ini mana jaga jaraknya? Ming, sini yang dikit. Gimana sih? Terus, terus, terus. Lagi, lagi, lagi. Masih rapet, masih rapet. Lagi, bu. Terus, terus, terus. Jadi, walaupun kita makan di tempat kayak begini, tetep jaga jarak. Ya, setuju? Saya berdiri aja dah makannya. Nah, betul tuh mudi, kata bekti. Kelinaran boleh, tapi tetap ya terapkan protokol kesehatan. Salah satunya menjaga jarak aman saat sedang makan. Stay tune, hanya di Trans7, oke? Jangan pindah-pindah channel. Ada yang enak-enak nih abis yang satu ini. Tetep di Makan Receh. Le chung, le chung, le chung, le chung, le chung.